Mas Eko lucu banget sih ini aneh, ada namanya anak ya, Naila. Naila kuingin bisa, eh selamat ya kemarin udah keluar lagu Cipta Antai Meli Guslo, judulnya Kuingin Bisa, Naila, trending loh. Trending, alhamdulillah lima besar. Tapi Naila kalo ngeliat ayah sosoknya seperti apa sih, apapun itu kan ayah, setiap kali buat keluarganya pasti nomor satu di depan, gimana yang Naila rasakan seorang ayah ekopatrio ke anak-anaknya, ke Naila khususnya? Ayah itu sosoknya, orang yang sangat kuat sih sebenernya, kalo dimata aku personally, ayah itu sosok yang sangat kuat, mau apapun situasinya, ayah pasti cari solusi yang paling baik untuk kita semua kayak gitu. Kayak ayah tuh super hero-nya satu keluarga deh. Hah? Kayaknya dilak kok, dilak. Oh geng sih. Tapi Naila kan anak perempuan satu-satunya, pasti sekarang usianya udah 16 tahun, pasti hati kecilnya ayah nih. Deg-degan. Deg-degan. Ntar lagi ABG, nanti menikah. Aduh gue udah gak siap, gue belum siap. Sering tanya-tanya dia, gue tuh tiba-tiba tuh kalo buat anak ya, kadang-kadang ada nangis. Suka nangis tiba-tiba. Hah? Kenapa? Ya haru, haru bukannya, ya haru aja gitu. Tapi? Seneng gitu ya, bahwa gue dulu yang anak kampung banget gitu ya. Nun jauh dari Jakarta, tiba-tiba gue bisa menikah sama Fiona, terus dia punya anak. Terus anaknya sekarang sehat-sehat. Terus tiba-tiba kemarin dia, biasanya gue yang ditonton orang, gue tiba-tiba nonton anak gue sendiri. Dan dari itu trending. Emang apa mas berasaan mas saat ngeliat sosok Nayla di panggung gitu? Ya apa ya, kalo gue liat sih ya gue haru bangga, seneng gitu. Seneng aja gitu, bahwa anak gue dilepas gitu. Dan dia bertanggung jawab terhadap dirinya dan dia akhirnya bisa menampilkan suatu yang terbaik gitu ya. Ya bangganya orang tua ya itulah. Apa yang kita lakukan segala macem, kaki jadi pala, pala jadi kaki, tiba-tiba. Tiba anak jadi sesuatu gitu ya. Itulah kebahagiaan hakiki kalo banget. Kalo ada isi hati dari seorang ayah mas Aiko kepada Nayla nih. Hari ini, sekarang kan dunia digital kan nih mas, terekam terus nih. Mungkin entah yang di Trans7 hari ini, tapi kan bisa nonton di Youtube mungkin 10 tahun lagi, 15 tahun lagi, 20 tahun lagi. Mungkin Nayla nanti udah pegang anak. Karena hari ini mas Aiko mau ngomong apa untuk Nayla? Ya, pesan gue sih selalu sama dia kalo dia jadi sesuatu atau apapun bentuknya, jangan pernah sombong sama orang. Yang kedua, dia tetap santun sama orang. Yang ketiga, jangan lupa lah yang namanya sholat, jangan lupa sama ngaji. Karena buat gue, itu bekal yang paling berharga untuk dia gitu ya. Santun, dan hormat sama orang tua itu lebih baik dan baik.